Hai teman-teman selamat datang di channel Pecinta Bola, disini kita membahas berita bola terbaru hari ini atau berita bola terbaru, bagi teman-teman yang gak mau ketinggalan berita bola terkini, silahkan klik subscribe dan lonceng, terima kasih yang telah klik subscribe dan lonceng, selamat menonton. Bintang timnas Argentina Lionel Messi dikabarkan sedang diincar Al Hilal dan Inter Miami. PSG yang mengetahui hal ini, langsung mempererat genggamnya. Menurut informasi dari El Equipe, PSG harus segera menemui sang ayah Lionel Messi, pertemuan itu untuk membahas soal perpanjangan kontrak Messi dalam setahun. Diketahui sang perai tujuh Ballon d'Or yakni Messi masih ingin bermain di World Cup 2026, dan bermain di Liga Champions untuk memecahkan skor Ronaldo. Dari fakta ini, bisa dikatakan Messi tidak akan pindah ke klub non-Eropa. Messi pasti akan bermain di Eropa? Bagaimana menurut teman-teman pecinta bola? Akankah Messi pindah ke klub non-Eropa? Tulis di kolom komentar ya. Namun sampai saat ini Messi belum mengambil keputusan. Masa depan dia masih teka-teki. Namun dilansir dari Marca, pemain Argentina itu sudah buat keputusan untuk tawaran perpanjangan kontrak dengan PSG. Lionel Messi memiliki banyak opsi tentang karirnya. Kembali ke Barca, tetap di PSG, ke Inter Miami, jadi dia tidak susah untuk pindah. Dan kemungkinan juga kalau klub-klub top Eropa tahu Messi ingin pindah, mereka pasti gak tinggal diam. Dia adalah sosok pemain yang sangat hebat. Namun menurut Marca, sejak awal musim tidak ada seorang pun di PSG yang meragukan perlunya memperbarui kontrak Messi yang bakal berakhir pertengahan tahun 2023. Dan Messi diakini bakal bertahan di PSG sampai 2024. Oke sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.